Pendekar pedang pelangi jelit sebelas. Akan tetapi setiap orang yang berpapasan dengan mereka tetap saja memandang dengan kagum, terutama kepada Tio Chiu In yang ayu itu. Untunglah mereka segera sampai di perkampungan Hek Tupai. Hei, ramai benar suasananya. Sedang ada apa di kampung itu Liuan berseru heran melihat kesibukan di pintu gerbang perkampungan Hek Tupai itu. Kampung besar yang dipakai sebagai markas perguruan Hek Tupai itu memang lain daripada biasanya. Sehari-harinya hanya ada dua atau tiga orang penjaga yang berdiri di pintu gerbangnya, namun kali ini ternyata ada delapan atau sepuluh orang di sana. Dan apabila di hari-hari biasa para anggotanya itu cuma berpakaian seadanya, tapi kali ini mereka juga mengenakan pakaian kebesaran mereka, yaitu hitam-hitam dan ikat kepala hitam pula. Bahkan Liuan dan Kwe Tek Hun seperti mendengar suara tambur dan gendang ditabuh di tengah-tengah kampung itu. Apakah mereka masih merayakan tahun baru Tio Chiu In menduga-duga dengan perasaan masih cemas memikirkan adiknya? Mungkin benar. Tapi, hei, lihat Liuan berseru tertahan sambil menunjuk ke arah bendera atau panji perguruan yang terpancang di samping pintu gerbang. Kwe Tek Hun dan Tio Chiu In memandang pula dengan kening berkerut. Di samping tiang bendera perguruan Hek Tupai, ternyata terpancang pula bendera lain yang lebih megah serta lebih besar ukurannya. Bendera berwarna hitam legam itu bergambar burung Raja Wali berbulu emas sedang mencengkeram sebuah golok pusaka yang berwarna kuning emas pula. Ah, itu bendera keluarga Tio dari Hai Ong Hu di lautan timur sana. Ada urusan apa mereka ke sini Kwe Tek Hun yang sudah terbiasa bertualang di laut itu berseru heran. Wah, sungguh gawat. Kalau sampai bajak laut itu berada di sini, semuanya bisa berbahaya, Liuan menambahkan. Tentu saja yang menjadi semakin cemas dan gelisah adalah Tio Chiu In. Dengan wajah pucat gadis hayu itu mengawasi Liuan dan Kwe Tek Hun berganti-ganti. Siapa keluarga Tio itu? Mengapa kalian tampaknya sangat mengkhawatirkan mereka? Liuan menghala nafas panjang, lalu dengan sangat hati-hati agar tidak semakin membuat cemas perasaan Tio Chiu Inia menerangkan. Keluarga Tio adalah penguasa bajak laut terbesar di daerah lautan timur. Nama mereka amat tersohor dari dulu, karena selain memiliki kekuatan yang sangat besar mereka juga berkepandayan luar biasa tinggi. Keluarga itu berdiam di sebuah pulau kecil yang mereka sulap menjadi sebuah istana yang dikelilingi benteng kuat seperti Istana Raja. Mereka menyebut tempat itu Hai Ong Hu, Istana Raja Laut. Mereka memergunakan panci atau bendera seperti yang berkibar di samping pintu gerbang itu. Jadi mereka itu bajak laut tak terduga Tio Chiu In berseru geram. Gadis hayu itu teringat akan nasib keluarganya yang musnah karena serangan para bajak laut. Chiu Moi. Marilah. Kalau begitu kita hadapi mereka sekalian. Aku akan mengadu jiwa dengan mereka bila mereka benar-benar mencelakai adiku. Lalu tanpa menanti reaksi teman-temannya lagi Tio Chiu In berlari menuju ke perkampungan Hek Tupai. Li Wan hanya bisa saling pandang saja dengan KW Etek Haun. Keduanya terpaksa berlari mengikuti gadis hayu itu. Berhenti para pengawal pintu gerbang itu menghentikan Tio Chiu In. Namun semuanya segera cengar-cengir melihat kecantikan gadis hayu itu. Tetapi mereka cepat pula bersiaga kembali begitu menyaksikan Li Wan dan KW Etek Haun. Kau mau kemana? Nona salah seorang dari penjaga itu bertanya. Tio Chiu In mencoba untuk meredakan perasaannya dahulu sebelum menjawab. Aku cuma ingin bertanya, apakah kemarin ada seorang gadis muda berpakaian merah kes ini? Nona maksudkan gadis galak yang membawa sepasang pedang pendek di balik lengan bajunya? Benar. Jadi dia berada di sini Tio Chiu In berteriak tinggi penuh harap. Lalu, di mana dia sekarang? Tak terduga para penjaga itu justru menebar dalam posisi mengurung rombongan Tio Chiu In. Wajah mereka yang semula cengar-cengir, mendadak berubah kaku penuh kewaspadaan. Bahkan pimpinan mereka segera memberi perintah kepada salah seorang di antara mereka untuk melapor ke dalam. Nona siapa? Apakah hubungan Nona dengan gadis itu? Apakah saudara seperguruan atau keluarganya pimpinan penjaga itu mengeram dengan suara tak bersahabat? Otomatis Tio Chiu In, dan juga Li Wan serta KW Etek Haun menjadi curiga pula. Tentu ada apa-apa di antara Tio Chiu In dengan perguruan itu sehingga mereka bersikap seperti itu. Oleh karena itu baik Tio Chiu In maupun Li Wan dan KW Etek Haun segera bersiap siaga pula menghadapi segala kemungkinan. Aku adalah kakak kandung gadis itu. Mengapa? Di mana dia sekarang? Para penjaga itu saling pandang dengan wajah kaget. Namun di lain saat wajah mereka segera berubah pula menjadi keruh dan geram. Serentak mereka menghunus golok yang terselip di pinggang masing-masing. Bagus. Tampaknya kau ingin menggantikan adikmu yang kurang ajar itu untuk menerima hukuman. Ayoh, kawan. Ringkus gadis ini pimpinan penjaga itu berseru memberi perintah kepada teman-temannya. Tanpa diperintah untuk yang kedua kalinya para penjaga itu segera berloncatan sambil mengayunkan golok mereka ketubuh Tio Chiu In. Mereka tidak merasa sayang atau tertarik lagi melihat kecantikan Tio Chiu In. Pengalaman menghadapi Tio Chiu In kemarin yang mengakibatkan beberapa orang teman mereka terluka, bahkan ketua mereka juga, membuat mereka lebih berhati-hati menghadapi lawan. Perubahan keadaan yang sangat cepat itu tak lepas dari pengamatan Liu Wan dan Kwe Ete Kaun. Hanya saja Liu Wan yang berpenampilan tenang dan sabar itu tidak segera bertindak untuk membantu Tio Chiu In. Apalagi pemuda itu juga sudah dapat menilai kemampuan Tio Chiu In. Kalau cuma para penjaga itu yang maju, Tio Chiu In bisa menghadapi mereka sendirian. Tapi berbeda dengan Kwe Ete Kaun, pendekar muda dari Pulau Meng Tu yang telah terbiasa malang melintang di dunia Kang Ou untuk melindungi kaum lemah itu cepat menerjang maju pula untuk melindungi Tio Chiu In. Bukannya ia tak percaya akan kemampuan Tio Chiu In, tapi ia hanya ingin menghindarkan gadis itu dari bentrokan langsung dengan laki-laki kasar tersebut. Tera-a-ang! Tera-a-ang! Terang! Golok-golok hitam yang datang menyambar ke arah tubuh Tio Chiu In itu tiba-tiba terpental balik dan hampir mengenai pemiliknya sendiri ketika saling berbenturan dengan pedang Kwe Ete Kaun. Untunglah para penjaga itu sejak semula sudah berhati-hati, sehingga masing-masing cepat bisa menguasai senjatanya sendiri. Nona Tio, kau beristirahatlah. Biarlah aku saja yang mewakilimu menghadapi manusia-manusia kasar ini Kwe Ete Kaun berkata tegas. Terima kasih, Kwe Sio Hiap. Aku akan masuk ke dalam untuk mencari adikku. Tanpa menanti jawaban lagi Tio Chiu In lalu melesat ke dalam. Para penjaga itu mencoba merintangi, namun dengan tangkas Kwe Ete Kaun menyerang mereka. Terpaksa mereka melepaskan Tio Chiu In untuk menghadapi pendekar muda dari pulau mengtu itu. Chiu Moi, hati-hati Li Wan berseru seraya melompat ke depan mengejar gadis itu. Tapi baru saja Tio Chiu In dan Li Wan melompat ke atas lantai pendapak utama yang ada di tengah-tengah halaman depan itu, mereka telah disongsong oleh Hek Kwan dan murid-muridnya. Luka di leher ketua Hek Tsupai itu telah dibalut dengan rapi. Begitu. Pula dengan luka di punggung tangannya. Bekas-bekas luka yang diakibatkan oleh pedang pendek Tio Chiu In kemarin tampaknya telah diobati dengan baik. Tangkap mereka begitu berhadapan muka orang tua itu berteriak memberi perintah kepada anak. Buahnya. Taha A-A-A-An. Orang tua, kau siapa namun dengan seruan lantang, tidak kalah kerasnya dengan suara It Kwan, Tio Chiu In menghentikan langkah mereka. Aku It Kwan, ketua partai persilatan di sini. Nah, mau apa kau mencari adikmu kesini? Mau menggantikan adikmu untuk menerima hukumanku? Heh. Bagus. Kebetulan sekali kalau begitu, karena aku memang ingin bertemu dengan engkau. Nah, lekas kau katakan, di mana adikku? Jawab. Ternyata Tio Chiu In yang biasanya lembut dan halus budi bahasanya itu kini tidak mau berbasa basi lagi. Kekhawatiran terhadap si Yau In membuatnya tegang dan kaku. Kurang ajar. Ternyata sifatmu juga tidak jauh berbeda dengan adikmu, kuntilanak kecil itu. Huh, cepat, tangkap perempuan ini It Kwan menjerit marah. Rasa malu dan terhina karena dilukai si Yau In kemarin membuat ketua Hek Tupai ini dendam sekali. Belasan anggota Hek Tupai yang menyertai ketuanya itu segera berloncatan menyerang Tio Chiu In dan Li Wan. Golok mereka yang hitam mengkilat itu berkelebatan seperti tangan-tangan hantu yang berebut. Mangsa. Sebagian menerjang ketubuh Tio Chiu In, sementara yang sebagian lagi menyambar ke arah Li Wan. Sedangkan It Kwan cepat-cepat menghunus goloknya pula untuk setiap saat membantu anak buahnya. HMM, siapakah mereka? It Kwan tiba-tiba dari ruang dalam muncul seorang lelaki tua berpakaian mewah bertanya kepada It Kwan. Dia keluar dikawal oleh empat orang laki-laki kekar berpakaian hitam-hitam. It Kwan menoleh. Bibirnya berusaha tersenyum. Perempuan ini mengaku sebagai kakak kandung. Dari gadis yang melukai aku kemarin, Chong Su. Aku akan menangkap dia sebagai ganti adiknya yang terlepas akibat kebodohan Tong Tai Su. Lelaki berpakaian mewah itu mencibirkan bibirnya yang ditumbuhi kumis seolah-olah amat meremahkan kemampuan Tio Chiu In dan Li Wan. Sambil melangkah mendekati It Kwan ia mengerut tu. Kau ini masih saja suka bermain-main dengan anak-anak. Wajah It Kwan menjadi merah. Matanya memancarkan sinar tak senang. Namun demikian ia tak berbuat apa-apa. Tampaknya ia segan terhadap tamunya itu. Ia cuma menarik napas panjang seraya menatap kembali ke arna perkelahian. Begitu mendengar adiknya sudah pergi dan tidak ada di tempat itu lagi, sebenarnya Tio Chiu In sudah tidak ingin berkelahi lagi. Tapi untuk lebih meyakinkan hatinya bahwa si Yau Win memang benar. Benar sudah tidak ada lagi di tempat itu, Tio Chiu In ingin menangkap salah seorang anggau tahek supai itu untuk dikorek keterangannya. Dan tampaknya Liu Wan juga mempunyai maksud yang sama. Chiu Moi, hadapi mereka. Aku akan meringkus ketuanya itu. Berhati-hatilah tanda seru pemuda itu berbisik ke telinga Tio Chiu In. Tio Chiu In tersenyum. Kaulah yang harus berhati-hati. Sebagai seorang ketua partai persilatan tentunya kepandaian silatnya sangat tinggi. Demikianlah, dengan ginkangnya yang tinggi Liu Wan berkelit ke sana kemari untuk meloloskan diri dari kurungan para pengeroyuknya. Sabetan-sabetan golok yang datang bagaikan air hujan itu sama sekali tak mampu menyentuh tubuhnya. Bahkan beberapa kali ia mampu membalas dan menjatuhkan lawannya. Wah, pemuda itu tampaknya memiliki ilmu juga. Kau harus berhati-hati menghadapinya, laki-laki berpakaian mewah itu berkata kepada Yit Kuan. Tentu saja, Chong Su. Kau tak perlu ikut campur dalam masalah ini, ketua Hek Su Pai itu mendengus kesal. Ah, jangan begitu. Kita sudah lama saling mengenal, meskipun kita tidak bersahabat. Tiada jeleknya kalau sekali waktu aku ikut membantu kesulitanmu. Siapa yang berada di dalam kesulitan akhirnya Yit Kuan menjerit gusar. Matanya mendelik, siap berkelahi melawan tamunya. Akan tetapi dengan tertawa perlahan Chong Su mengerak gerakan tangannya. Sabar. Sabar, Yit Kuan, Sabah A.A.R. Aku bermaksud baik. Kenapa kau cepat sekali tersinggung hari ini? Yit Kuan mengeram. Dengan sekuat tenaga ketua Hek Su Pai itu mengekang kemarahannya. Habis kata-katamu juga sangat memandang rendah kepadaku. Jangan dikira aku takut kepadamu. Kalau selama ini aku selalu menghormati kamu, hal itu karena kau adalah orang kepercayaan Hai Ong Hu. Aku tidak ingin berselisih dengan mereka. Tanda petik. Gong Su tertawa keras-keras. Hahaha, baiklah. Sekarang kau hadapi saja lawanmu itu. Lihat. Pemuda itu lolos dari kepungan anak buahmu. Yit Kuan terperanjat. Ia melihat Li Wan berlari menghampirinya. Chong Su, pergilah. Pulanglah sekalian ke Hai Ong Hu. Bawa tukang masak kami seperti yang diminta oleh rajamu. Tapi cepat kau kembalikan mereka apabila tugas mereka telah selesai. Terima kasih. Tapi aku ingin menyaksikan keramaian ini dahulu. Hei, pengawal. Jemput lebih dahulu tukang masak itu ke sini. Kita segera kembali ke Hai Ong Hu Chong Su berseru kepada pengawalnya. Kau memang selalu ingin mencampuri urusan Kui Rit Kuan menggeram dengan metemendelik. Tapi ketua Hek Tsupai itu tak sempat untuk berdebat lagi. Li Wan yang sudah lepas dari kepungan itu keburu menyerangnya. Pemuda itu mengayunkan sisi telapak tangannya sambil melompat ke arahnya. Terdengar desis angin tajam bagaikan suara anak panah yang lepas dari busurnya. Si Yoyoying. It Kuan terperangah. Ia segera sadar sedang menghadapi seorang lawan yang memiliki Lwekeng serta ilmu pukulan yang tinggi. Dan ia tidak ingin mendapat malu lagi. Goloknya segera bergetar di depan dadanya, siap untuk menyongsong serangan Li Wan. Muus. Golok hitam itu terayun keras ke depan, seolah-olah hendak menjemput kedatangan telapak tangan Li Wan, sementara kedua kaki It Kuan siap untuk bergeser ke kiri apabila lawannya menarik kembali serangannya. Li Wan kagum juga melihat kesigapan ketua Hek Tsupai. Tapi ia tak mau menarik kembali tangannya yang sudah terlanjur terulur ke depan. Apalagi dengan ketajaman penglihatannya yang sudah terlatih baik, ia merasa ada sesuatu yang dipersiapkan oleh lawannya apabila ia menarik tangannya kembali. Oleh karena itu Li Wan hanya memutar lengannya setengah lingkaran ke kanan untuk menghindari tabasan golok, kemudian mengubah jari-jari tangannya yang merapat itu menjadi sebuah cengkeraman ke arah pergelangan It Kuan yang memegang golok. Gerakan tangannya yang cepat itu diikuti dengan gerakan tubuhnya ke samping. Sekali lagi It Kuan terkejut menyaksikan ilmu silat lawannya. Tentu saja ia tak ingin pergelangan tangannya tertangkap. Mati-matian ia membuang badannya ke kanan untuk menghindari tangkapan itu, sambil kaki kirinya menjejak ke depan untuk memaksa lawan mundur kembali. Duhuk! Tumit sepat It Kuan membentur ujung jari Li Wan. Langkah Li Wan bagaikan tertahan oleh tembok yang sangat kuat, namun sebaliknya kuda-kuda It Kuan yang goyah itu tak mampu lagi menopang berat tubuhnya. Sambil menyeringai kesakitan ketua Hek Tzu Pai itu terdorong jatuh ke atas lantai. Tapi dengan cepat pula orang tua itu bangkit kembali. Chong Su bertepuk tangan menyaksikan gebrakan pertama yang amat menegangkan itu. Dari gebrakan tersebut sudah dapat dinilai bahwa tenaga dalam Li Wan masih jauh lebih baik dibandingkan tenaga dalam It Kuan. Sekarang tinggal ilmu golok It Kuan, apakah bisa menutup kekurangannya tersebut atau tidak. Menyerah sajalah kau agar aku tidak perlu menyakitimu Li Wan mengejai agar lawannya menjadi semakin panas dan penasaran. Persetan! Akanku kuliti kepalamu dan kucincang tubuhmu, keparat It Kuan berteriak berang. Goloknya berputar-putar di tangan kanannya. Ketua Hek Tzu Pai itu cepat menerjang kembali. Ilmu goloknya yang ganas dan keji itu segera mengurung Li Wan. Sinarnya yang hitam mengkilat itu. Berkelebatan bagaikan hendak mencacah kacah tubuh lawannya. Suaranya mengaung keras seperti suara ribuan lebah yang terbang mengelilingi Li Wan. Li Wan. Menjadi repot juga melayani kurungan golok yang sangat beracun itu. Salah. Langkah sedikit saja matu golok yang tajam itu akan menyayat kulitnya atau membelah tubuhnya, dan hal itu berarti kematian baginya. Kalau hanya mengandalkan ilmu pukulan dan ilmu meringankan tubuh saja ku kira harus membutuhkan waktu yang lama untuk menundukkan goloknya. Tapi kalau harus mempergunakan Tianlui Kong Chiang, rasanya juga masih terlalu pagi. Ah, lebih baik aku. Mempergunakan pisau saja, pemuda itu berpikir sambil tetap melayani serangan It Kuan. Sementara itu melihat kawannya dapat mengurung Li Wan, Chong Su bertepuk tangan dengan gembira. Berkali-kali orang tua itu memuji ilmu golok It Kuan yang cepat dan ganas luar biasa. Bagus. Bagus. Wah, ternyata ilmu golokmu benar-benar hebat sekali. Aku sungguh tidak menyangkanya. Sayang tenagamu terlalu lemah Chong Su berteriak-teriak gembira. Diam kau, cacing tua It Kuan berteriak pula dengan kerasnya. Li Wan tertawa perlahan. Kau benar, orang tua. Ilmu golok orang ini memang hebat sekali. Sayang kurang terdukung oleh tenaga dalamnya, sehingga kehebatannya menjadi hambar dan kurang berbobot. Hei, bagaimana kalau kau membantunya agar pertarungan ini menjadi lebih mengasyikan lagi? Tiba-tiba senyum di bibir Chong Su menghilang. Wajah tua yang masih kelimis itu berubah menjadi keruh. Bangsat kecil. Kau menantang Hai Go Chong Su, si buaya laut orang tua itu menjerit marah. Eh, memangnya kenapa? Bukankah orang ini kawanmu? Apa salahnya kalau kalian saling menolong? Orang ini terang tidak akan menang melawanku. Begitu pula kalau kau nanti maju sendirian. Bukankah akan lebih baik kalau kau maju bersama mengeroyok aku, sehingga kalian saling tolong menolong bila dalam kesulitan? Apa katamu? Kau masih waras atau sudah gila? Heh Chong Su berteriak tinggi. Lip Wan tertawa panjang. Dia tak menjawab umpatan itu. Dia sedang sibuk melayani golok It Kwan. Pisau yang kini tergenggam di tangannya benar-benar dasyat. Pisau yang tak seberapa panjang itu ternyata mampu menahan golok lawannya yang besar dan berat. Ayolah! Kau tak perlu malu-malu untuk mengeroyoku. Majulah tantangnya kembali kepada Hai Go Chong Su. Kau Hai Go Chong Su hendak mengumpat lagi, tapi terhenti karena empat orang pengawalnya telah kembali membawa lima orang tukang masak yang tadi dikehendakinya. Inilah mereka, Chong Teo Ubat, salah seorang dari pengawal itu melapor. Suruh mereka menanti di luar. Sekarang kalian bantu aku dulu membungkam si mulut sombong itu Chong Su berseru sambil menunjuk ke arah Li Wan. Baik, Teo Ubat. Tanpa basa-basi lagi keempat pengawal Chong Su itu segera menyerang Li Wan. Kebetulan keempat-empatnya juga bersenjatakan golok, sehingga berlima dengan It Kwan mereka mengeroyok dengan golok. Sesuai dengan perawakan mereka yang gempal, kero mereka bersilat pun ternyata juga kasar dan keras. Apalagi mereka memang anggota bajak laut yang sudah terbiasa berlaku kasar dan keras. Namun untuk melawan Li Wan kepandayan mereka masih terlalu jauh. Kepandayan mereka berempat tidak lebih baik daripada anak murid It Kwan sendiri. Maka tidaklah mengherankan bila sebentar saja mereka telah menjadi bulan-bulanan pisau Li Wan. Pemuda itu tidak bermaksud membunuh mereka. Pemuda itu hanya menggores saja beberapa kali di tubuh empat orang pengawal itu. Namun semuanya itu telah membuat mereka mundur ketakutan. Wah, kalian memang cuma gentong nasi yang tak berguna. Minggir Chong Su marah-marah, kemudian meloncat ke dalam Arna menggantikan mereka. Tangannya memegang sebuah ruyung besi yang diberi gerigi tajam di bagian ujungnya. Nah, begitu. Akhirnya kau terjun juga ke Arna membantu kawanmu ini Li Wan mengejek. Bangsat keparat, diam kau. Lihat ruyungku. Tapi kedatangan Chong Su sungguh tidak menyenangkan hati It Kwan. Meskipun dia sendiri merasa kewalahan menghadapi Li Wan, tapi ia benar-benar tidak menghendaki bantuan orang seperti Chong Su itu. Kaulah orangnya yang mestinya diam dan tak ikut campur dengan urusan orang, Chong Su. Cepat kau pergi dari sini. Bukankah tugasmu hanya mengambil? Tukang masak di sini ketua Hek Tsutai itu membentak. Maaf It Kwan. Anak ini telah menghina dan menantangku, aku tidak boleh mendiamkannya saja. Pantang bagi warga Hai Ong Hu untuk menolak tantangan lawan. Tapi, dia baru bertempur dengan aku. Apakah kau tidak bisa menunggu sampai pertempuran ini selesai dahulu? Wah, mana sempat aku menunggu lagi? Biarlah aku saja yang lebih dulu berkelahi dengan dia. Kau minggirlah. Li Wan benar-benar tak bisa menahan tawanya mendengar perdebatan kedua orang itu. Sambil meloncat mundur pemuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Hei, sebenarnya kalian berdua ini bersahabat atau bermusuhan? Kalau kalian memang saling bermusuhan dan ingin berkelahi dahulu, yah, baiklah, aku akan menunggu. Berkelahilah kalian. Akhirnya Li Wan berkata sambil menyeret sebuah kursi dan duduk bertopang kaki. It Kwan dan Chong Su menjadi salah tingkah sekarang. Mereka saling berhadapan dengan senjata masing-masing, tapi tentu saja tak seorang pun dari mereka yang ingin menyerang yang lain. Mereka hanya saling memandang dengan wajah kikuk. Nah, 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 akhirnya kalian menjadi bingung sendiri sekarang, hahaha. Makanya kalian tak perlu bertengkar lagi. Bersatu sajalah kalian berdua untuk melawanku. Tidak usah malu-malu. Hei, 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 sekali lagi Li Wan tertawa mengejek. Bede bahet Kwan meraung, kemudian meloncat menyerang Li Wan. Bangsat Chong Su juga mengumpat dan menerkam pemuda itu. Beraa-a-a-ak. Terdengar suara keras ketika kursi yang diduduki Li Wan tadi hancur berkeping-keping dihantam golok dan ruyung lawannya. Pemuda itu sendiri telah lebih dahulu melesat pergi. Bahkan sebelum kedua lawannya itu menyadari apa yang terjadi, Li Wan ganti menyerang dengan pisaunya. Shinge. Shinge. Pisau itu sekaligus menyambar pergelangan tagan Chong Su dan It Kwan yang memegang senjata. Ah-ah-ah-ah-ah-ah. Baik It Kwan maupun Chong Su berusaha mati-matian untuk menyelamatkan tangannya, namun tetap saja pisau itu menggores sedikit di lengan mereka masing-masing. Untunglah mereka masih mampu mempertahankan senjata mereka. Namun dengan demikian kedua orang itu menjadi semakin sadar bahwa pemuda yang mereka hadapi itu benar-benar memiliki kepandayan di atas mereka. Oleh karena itu tidak boleh tidak mereka berdua harus bersatu padu untuk menghadapinya. Demikianlah mereka berdua lalu mengeroyok Li Wan bersama-sama. Mereka menyerang dan bertahan. Bergantian, saling mengisi dan melindungi, sehingga membentuk sebuah kerjasama yang cukup kuat untuk melayani ilmu silat Li Wan yang tinggi. Nah, begitu dalam kesibukannya Li Wan masih bisa memuji kerjasama lawannya. Namun bagi It Kwan dan Chong Su, pujian itu dirasakan sebagai sebuah ejekan yang sangat menyakitkan hati. Terutama bagi It Kwan, yang selama dua hari ini selalu dirundung kesyalan. Sudah barongsainya dikalahkan orang, dia sendiri dikalahkan dan dilukai seorang gadis kecil, dan kini malah dipermainkan serta dipecundangi pula oleh seorang pemuda yang umurnya belum seberapa. Maka sungguh tidak mengherankan bila ketua Hek Tsupai itu menjadi mati gelap, mengamuk tanpa mempedulikan keselamatannya lagi. Golok beracunnya yang berwarna hitam legam itu tampak berkilat-kilat memantulkan sinar, berkelebatan mengejar tubuh Li Wan, bagaikan seekor naga hitam yang berkelok-kelok di udara memburu mustika. Dan kegarangan Golok It Kwan itu menjadi semakin berbahaya karena dibantu oleh permainan ruyung Hai Go Chong Su. Meskipun permainan ruyung TOU Bak, kepala pasukan bajak, itu masih terasa lugas dan kasar, tapi dasar dari ilmu ruyung itu sendiri ternyata sangat baik dan berbahaya. Tak heran kalau orang tua itu mendapat kepercayaan untuk memimpin satu pasukan bajak laut. Untunglah Li Wan memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Walaupun hanya melawan dengan pisau, dan tidak mengeluarkan ilmu andalannya, namun pemuda yang telah memperoleh julukan Bun Busiu Chai itu dapat melayani keganasan Golok dan ruyung lawannya. Malahan beberapa waktu kemudian, yaitu setelah bisa membaca permainan ilmu silat lawan-lawannya, pemuda itu mulai bisa mendekte dan mendesak mereka. Dengan kelebihan ginkang dan luwekangnya semua itu dapat dia lakukan dengan mudah. Tetapi sebaliknya di arna pertempuran yang lain Tio Chuen benar-benar harus memeras keringat untuk melayani kerubutan anak murid Hek Tupai. Beberapa orang dari mereka memang telah dilumpuhkannya, akan tetapi kawan-kawan mereka yang lain segera berdatangan pula ke tempat itu. Belasan anak murid Hek Tupai sekarang mengepung gadis itu. Gila! Jumlah mereka banyak sekali. Jatuh satu datang tiga. Wah, kalau terus-terusan begini aku bisa kehabisan nafas nanti. HMM, kemana KWS Yau Hiap tadi? Mengapa tidak lekas-lekas kemari gadis itu berkata di dalam hati? Tio Chuen sama sekali tidak tahu bahwa KW Etek Hun sendiri ternyata juga sedang mendapat kesulitan di pintu gerbang. Sebenarnya mudah saja bagi pendekar sakti itu untuk melumpuhkan para penjaga yang merintanginya, kalau saja tidak ada pihak ketiga yang ikut campur. Namun karena mendada ada pihak lain yang kemudian ikut turun tangan mengganggu usahanya, maka niat untuk melumpuhkan para penjaga pintu gerbang tersebut menjadi gagal. Bahkan pendekar muda dari Pulau Mengtu itu justru berbalik menjadi repot dan menderita kesulitan malah. Ketika KW Etek Hun ingin cepat-cepat menyelesaikan perlawanan para penjaga itu, tiba-tiba di jalan besar lewat dua orang penunggang kuda, lelaki dan perempuan. Kedua penunggang kuda itu segera menghentikan kuda mereka begitu menyaksikan perkelahian tersebut. Bahkan mereka lalu bergegas membelokan kuda mereka untuk menonton. Akan tetapi begitu melihat ilmu silat KW Etek Hun, kedua penunggang kuda itu kelihatan amat tertarik. Mereka saling berbisik satu sama lain, kemudian yang lelaki segera memajukan kudanya. Berhenti orang itu berseru pendek. KW Etek Hun terperanjat, otomatis kakinya meloncat mundur. Namun kesempatan yang terakhir kedua tangannya masih sempat membagi pukulan ke arah lawan-lawannya. Bluuk! 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 Empat orang penjaga yang masih tersisa segera bergelimpangan kesakitan. KW Etek Hun berdiri siap menghadapi dua orang pendatang baru yang belum dia ketahui lawan atau kawan itu. Tapi diam-diam hatinya sedikit bergetar juga. Suara orang itu tidak begitu keras, namun terdengar sangat nyaring dan menyakitkan genang. Telinga, suatu tanda bahwa pemilik suara itu memiliki tenaga dalam yang hampir sempurna. Kedua orang yang baru datang itu segera turun dari kudanya. Mereka seperti sepasang suami istri. Yang lelaki berusia kira-kira empat puluhan tahun, sedangkan yang wanita sekitar dua tahun lebih muda. Keduanya mengenakan pakaian seragam putih-putih, dengan pedang panjang tergantung di masing-masing pinggang mereka. Selain ciri-ciri tersebut tiada yang aneh atau menonjol pada diri mereka, kecuali satu, yaitu batang pedang mereka melengkung seperti samurai pada bangsa Jepang. Anak muda, perkenalkanlah, aku bernama Swat Kimpo, dan wanita ini adalah istriku. Kami datang dari pulau-pulau di sebelah utara Laut Kuning. Ketika lewat tadi kami amat terkesan oleh ilmu silatmu. Langkah-langkah kakimu rasanya hampir sama atau mirip dengan langlah langkah ilmu silat perguruan kami. Eh, keem, bolehkah kami berdua mengetahui nama perguranmu? Dan, apakah nama ilmu yang kau pergunakan tadi? Kwe Tekhun terdiam dan tak segera bisa menjawab. Orang asing itu berbicara dengan nada halus serta sopan, tetapi pertanyaannya yang menyinggung ilmu silat itu terasa sulit untuk dijawab. Tuan, namaku Kwe Tekhun. Aku juga datang dari sebuah pulau di sebelah timur daratan ini, dari pulau Mengtu. Tentang ilmu langkahku tadi, ehem. Tanda petik. Apakah ilmu langkahmu tadi bernama Banseng Polian Hoan pula tiba-tiba Swat Kimpo menyelap begitu melihat keragu-raguan Kwe Tekhun. Bukan main terkejutnya Kwe Tekhun. Orang itu menyebut nama ilmu silatnya dengan tepat. Dan orang itu mengatakan bahwa ilmu langkah milik keluarganya itu mirip dengan ilmu mereka. Benar. Jadi ilmu langkahmu tadi juga bernama Banseng Polian Hoan orang itu menjadi kaget pula. Ia berpaling kepada istrinya. Jadi, jadi Tuan berdua juga bisa mempergunakan Banseng Polian Hoan Kwe Tekhun juga balik berseru pula dengan ragu dan curiga. Tentu saja Kwe Tekhun menjadi curiga, karena selama ini ayahnya tak pernah mengatakan bahwa ada orang lain selain ayahnya, dia sendiri, dan kakek gurunya yang sudah meninggal, yang mempelajari Banseng Polian Hoan. Sedangkan Ku Jing San dan Song Li Chu pun belum diperbolehkan mempelajarinya. Kau bertanya, apakah kami berdua bisa mempergunakan Banseng Polian Hoan? Ah ah ah, anak muda, kau ini suka sekali bergurau tampaknya. Ilmu itu justru merupakan salah satu ciri dari perguruan kami, bagaimana kami tidak mahir mempergunakannya? Justru kamilah yang seharusnya bertanya kepadamu. Dari mana engkau atau gurumu mempelajarinya? Ketahuilah, ilmu tersebut tidak pernah diturunkan kepada orang lain selain warga. Pondok Pelangi Itu pun tidak semua warga Pondok Pelangi bisa mempelajarinya sampai ke tingkat yang tertinggi. Pondok Pelangi KW Etekhun mencoba mengingat-ingat kalau-kalau ayahnya pernah menyebut tempat itu. HMMM, tidak. Ayah memang belum pernah bercerita tentang pondok itu. Anak muda, tampaknya kau belajar ilmu silat dari ayahmu sendiri. Siapakah nama ayahmu? KW Etekhun menghela nafas panjang. Rasa curiganya tadi kini berubah menjadi rasa penasaran. Apalagi Swat Kimpo seakan-akan telah memojokkan dirinya sebagai orang yang tak berhak memiliki Banseng Polian Hoan. Maaf, Tuan. Ayahku adalah Ghasim Tai Hiap KW Etiong Li dari Pulau Mengtu. Beliau adalah satu-satunya pewaris ilmu Banseng Polian Hoan. Chuan jangan bicara seenaknya sendiri, mengaku sebagai pemilik ilmu itu, akhirnya pemuda itu berkata dingin. Swat Kimpo memandang istrinya yang sejak tadi belum pernah membuka suara. Keningnya berkerut. Sementara bibirnya tampak tersenyum kecut. Dan wanita itu seolah tahu apa yang diinginkan suaminya. Ia segera bergeser maju menghadapi KW Etek Hun. Anak muda, kelihatannya kau menyangsikan ucapan-ucapan suamiku. Sekarang begini saja, kita saling mencoba ilmu kita masing-masing. Dan siapa yang kalah harus tunduk dan menurut perintah yang menang. Bagaimana tiba-tiba wanita itu menantang? Nyonya, aku KW Etek Hun menjadi salah tingkah. HMMH, kau takut kepadaku? Wajah KW Etek Hun menjadi merah sampai ke telinganya. Siapa takut kepada kalian? Aku tidak pernah takut kepada siapa-siapa. Aku hanya tidak ingin bertaruh apa-apa di dalam pertarungan ini. Kalah, ya kalah. Menang, ya menang. Tidak perlu harus tunduk atau menurut perintah yang menang. Bagaimana kalau yang menang nanti memberi perintah yang bukan-bukan kepada yang kalah katanya berapi-api. Tapi, kami takkan memberi perintah yang bukan-bukan kepadamu. Paling-paling kami hanya akan meminta agar kau membawa kami ke hadapan ayahmu wanita itu menukas cepat. Seakan-akan sudah yakin akan menjadi pemenangnya. Tentu saja KW Etek Hun semakin menjadi berang. Marilah kita coba. Nyonya, geramnya tertahan. Sementara itu para penjaga yang tadi dikalahkan oleh KW Etek Hun segera menyingkir agak jauh untuk mengobati luka-luka mereka. Selain mengobati luka, mereka juga ingin menonton pertarungan KW Etek Hun dengan wanita asing itu. Nah, anak muda, lihat serangan wanita itu berseru serta menyerang lebih dahulu ketika dilihatnya KW Etek Hun tidak mau mendahuluinya. Sederhana saja serangan wanita itu, seakan-akan memang hanya ingin memancing reaksi KW Etek Hun, sehingga pemuda itu pun hanya mengelak sedikit pula, asalkan serangan tersebut tidak mengenai tubuhnya. Bahkan pemuda itu segera membalas dengan pukulan sisi telapak tangannya, dalam jurus Kim Hang San BWE atau Burung Hang Menebarkan Ekor. Sambil menggeliat dari samping pemuda itu mengayunkan sisi telapak tangannya dari atas miring ke bawah, dan yang diserang adalah leher atau punggung wanita itu. Bagus wanita itu berseru nyaring. Lalu dengan cepat kakinya melangkah pendek-pendek tiga kali, ke kanan dan ke kiri sambil meliukan badan setengah lingkaran ke muka dan ke belakang. Tampaknya gerakan wanita itu amat sederhana sekali. Langkahnya pun hanya pendek-pendek pula. Akan tetapi hasilnya sungguh mencengangkan. Hanya dengan tiga kali melangkah itu ternyata dia bisa berputar mengelilingi KW Etek Hun, dan hanya dengan meliukan badan ke muka dan ke belakang itu ternyata juga dapat mengelakkan pukulan tangan KW Etek Hun pula. Tak heran kalau para penjaga yang menonton pertempuran itu merasa takjub melihatnya. Namun rasa heran dan takjub mereka belumlah sehebat rasa heran dan takjub yang ada di dalam dada KW Etek Hun sendiri. Pemuda itu hampir-hampir tak percaya apa yang dilihatnya, bahwa wanita itu benar-benar menguasai Banseng Polian Hoan dengan baik. Apa yang baru saja dilakukan oleh wanita itu adalah gerakan yang ke-10 dari Banseng Polian Hoan, yaitu mengejar bulan mengelilingi matahari. KW Etek Hun semakin penasaran. Tapi ia tak bisa terlalu lama memikirkan keajaiban itu, karena di lain saat wanita itu ganti menyerangnya kembali. Terdengar suara mencicip tajam ketika jari tangan kanan wanita itu menusuk ke arah tulang rusuknya. Pemuda itu seperti tersentak dari mimpinya. Otomatis kakinya melangkah dengan gerakan memindah bintang kejora ke Kutub Utara, gerakan Banseng Polian Hoan yang ke-15. Dan seperti main sulap saja tubuhnya yang tegap itu telah berpindah tempat di belakang lawannya. Bagus sekali lagi wanita itu memuji. Dan sebelum KW Etek Hun memanfaatkan kedudukannya yang menguntungkan wanita itu cepat meluncurkan tubuhnya setombak ke depan, lalu berputar setengah lingkaran dan melangkah mundur tiga tindak. Gerakannya sangat cepat, manis dan lincah, sehingga KW Etek Hun yang amat mengenal gerakan menerobosawan mengejar bintang jatuh tertegun dibuatnya. Lagi-lagi keraguan KW Etek Hun tersebut dimanfaatkan oleh lawannya. Sambil berseru lirih wanita itu kembali menyerang dengan jari-jari tangannya. Kini yang dituju adalah jalan darah ping. Tai hiat di bawah pinggang kiri KW Etek Hun. Hawa panas seolah-olah menerpa tubuh pemuda itu. Dengan tangkas KW Etek Hun menghindar. Tak terasa kakinya melangkah dalam Banseng Polian Hoan yang ke-4, yaitu bintang kejora menitip langi. Kakinya melangkah enam kali ke belakang cepat sekali. Kaki kanan melangkah lebar, sementara kaki kiri hanya pendek-pendek saja, sehingga jalannya tidak lurus, tapi melengkung ke dalam. Otomatis KW Etek Hun berada di samping kanan wanita itu sekarang. Dan kesempatan tersebut segera digunakan oleh pemuda itu untuk balas menyerang. Kedua belah tangannya mencengkeram ke atas dan ke bawah, ke arah pundak dan pinggang lawannya. Akan tetapi wanita itu seperti sudah bisa menebak apa yang hendak dilakukan oleh KW Etek Hun. Baru saja serangan pemuda itu mencapai separuh jalan, wanita itu sudah keburu melompat satu tombak ke samping, lalu membalikan badan menghadapi KW Etek Hun. Kedua telapak tangannya juga terulur ke depan, menyongsong serangan KW Etek Hun. Pla'aak Pla'aak Dua pasang tangan bertemu di udara dan menimbulkan suara yang amat nyaring. Karena masing-masing telah mengerahkan tenaga dalamnya, maka benturan itu menimbulkan getaran kekuatan yang sangat kuat. KW Etek Hun yang merasa berhadapan dengan lawan yang berkepandaian sangat tinggi, telah mengerahkan hampir seluruh tenaga saktinya. Sebaliknya wanita itu merasa belum perlu untuk bertarung mati-matian dengan KW Etek Hun, sehingga ia hanya melepaskan separuh dari tenaga saktinya. Namun akibatnya sungguh tidak terduga. Benturan yang keras itu menyebabkan KW Etek Hun terpental seperti layang-layang putus. Untunglah pemuda itu memiliki ginkang yang cukup tinggi, sehingga tubuhnya tidak sampai terbanting ke atas tanah. Namun demikian ketika dengan sempoyongan kakinya menginjak tanah, pemuda itu merasa aliran darahnya bergolak dengan hebat. Ketika dengan nanar matanya memandang ke depan, KW Etek Hun melihat lawannya tetap berdiri kukuh di tempatnya. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa wanita itu terpengaruh oleh benturan tadi. Wanita itu tersenyum, dan KW Etek Hun harus mengakui bahwa wanita setengah bayak itu tentu cukup cantik di masa mudanya. Anak muda, apakah kau sudah percaya sekarang? Dengan perasaan berat KW Etek Hun terpaksa mengangguk. Tetapi, aku belum puas, desahnya kemudian setelah haliran darahnya telah kembali normal. Sekali lagi wanita itu tersenyum. Sekilas ia menatap suaminya yang berdiri diam di tempatnya. Ah, anak muda, kalau bicara soal puas dan tidak puas, sebenarnya aku pun juga belum merasa puas pula. Sedari tadi kau cuma mengeluarkan gerakan tingkat pertama dan tingkat kedua saja. Kau belum pernah mengeluarkan gerakan pada tingkat-tingkat selanjutnya. HMM, apakah kau baru memperoleh pelajaran sampai pada tingkat kedua saja? Perasaan KW Etek Hun tergetar dengan hebat. Tingkat pertama dan kedua? Apa, apa maksud? Nyonya, wanita itu tetap tidak melepaskan senyumnya. Nah, sekarang semakin terbukti betapa kurangnya pengetahuanmu tentang Banseng Polian Hoan. Ketahuilah, anak muda. Banseng Polian Hoan itu terbagi dalam delapan tingkatan. Setiap tingkat memiliki sembilan gerakan, sehingga seluruhnya ada tujuh puluh dua gerakan. Jadi, apabila engkau baru belajar sampai pada tingkat yang kedua, berarti yang kau pelajari baru delapan belas gerakan saja. Tanda petik. Delapan belas gerakan? Tapi, tapi Banseng Polian Hoan keluarga ku cuma ada lima belas gerakan saja tak terasa KW Etek Hun menyelah. Lima belas gerakan kini ganti wanita itu yang terkejut. Hei, kalau begitu tingkat kedua saja kau belum selesai. KW Etek Hun tertunduk diam tak bisa berkata-kata lagi. Berbagai macam perasaan berkecamuk di dalam hatinya. Bingung, kikuk, malu, tak percaya, sedih, kesal, dan berbagai macam perasaan yang lain lagi. Tapi di lain saat pemuda itu masih tetap merasa penasaran dan kurang percaya pula. Benarkah? Semua yang dikatakan oleh wanita itu? Nyonya, aku, aku tetap belum puas. Engkau pun sendiri tadi juga belum mengeluarkan gerakan yang belum ku kenal pula. Aku, aku ingin kau memperlihatkan gerakan-gerakan yang kau sebutkan itu. Baik tiba-tiba Swat Kim Po berseru seraya melangkah mendekati istrinya. Lesteriku ini juga baru mempelajarinya sampai ke tingkat yang keempat. Akulah yang akan memperlihatkan kepadamu beberapa gerakan Banseng Po Lian Hoan yang lain. Marilah. Cuan Kwe Etek Hun berdesah ragu. Seranglah aku laki-laki setengah bayak itu berkata tegas. Kwe Etek Hun tersentak. Hatinya tergugah. Otomatis tangannya terangkat, kemudian menerjang dada lelaki itu. Mu'u'us. Kini pemuda itu tidak mau setengah-setengah lagi. Sekaligus ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Bagus Swat Kim Po memuji. Serangan Kwe Etek Hun memang kuat dan berbahaya. Kedua belah telapak tangannya yang terbuka lebar itu menyambar dalam jurus Kim Hang Pao Goat. Burung merak memeluk bulan. Dari telapak tangan itu meluncur udara hangat yang sangat kuat. Swat Kim Po cepat memiringkan tubuhnya untuk menghindari benturan telapak tangan itu. Kemudian sesuai dengan janjinya untuk mengeluarkan gerakan Banseng Po Lian Hoan, Swat Kim Po mengangkat lengan kanannya ke atas, dan mengebutkah ujung lengan bajunya yang lebar itu ke wajah Kwe Etek Hun. Udara yang luar biasa dingin berhembus dari ujung lengan baju tersebut, sehingga Kwe Etek Hun terpaksa berpaling untuk mengelakannya. Akan tetapi ketika udara dingin itu telah lewat, dan Kwe Etek Hun ingin balas menyerang lagi, Swat Kim Po telah menghilang. Dari hadapannya. Sekejap Kwe Etek Hun menjadi bingung. Namun dengan cerdik ia berbalik sambil mengayunkan. Kakinya menendang ke belakang dalam jurus burung merak mengibaskan ekor. Benar juga dugaan pemuda itu. Swat Kim Po yang lihai itu memang telah bergeser ke belakang tubuhnya dengan gerakan melihat bintang di balik cakra wala, gerakan yang ke-21 dari Banseng Po Lian Hoan. Hahaha, meskipun ngawur, tapi kau cukup cerdik juga Swat Kim Po tertawa melihat kecerdikan Kwe Etek Hun. Sambil memuji Swat Kim Po berkelit menghindari tendangan Kwe Etek Hun. Sekali lagi lengan bajunya yang longgar itu menyambar ke depan. Namun kali ini bukan udara dingin yang tertiup dari lubang lengan baju tersebut, tetapi udara panas. Kwe Etek Hun tak mau berpaling dari lawannya. Ia tak ingin terkecoh untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu ia hanya meloncat mundur menghindari serangan ujung lengan baju tersebut. Tapi Swat Kim Po tidak mau melepaskannya. Lelaki itu kembali mengebutkan lengan bajunya yang lain. Kali ini udara yang meniup semakin terasa menyengat. Bahkan ujung lengan baju itu seperti mengepulkan asap tipis. Asap tipis yang cukup membuat pedas Matu Kwe Etek Hun. Sekali lagi Kwe Etek Hun melompat mundur. Dan sebelum kakinya menginjak tanah, pemuda itu balas menyerang dengan sisi tangannya. Kwe Etek Hun tidak ingin terus-terusan diserang lawan. Wuuuus. Pukulan Kwe Etek Hun menerjang ke depan dengan sia-sia. Swat Kim Po telah tiada di depan lagi. Laki-laki itu telah menghilang begitu saja. Kwe Etek Hun cepat berbalik sambil memukul. Namun kali ini ia terkecoh. Swat Kim Po tidak bersembunyi di belakang punggungnya. Hahaha. Anak muda, aku di sini tiba-tiba terdengar suara lelaki itu dari kejauhan. Ternyata Swat Kim Po telah berdiri di samping istrinya. A-a-a-ah Kwe Etek Hun berdesah. Badannya menjadi lemas dan lesu. Ternyata lawannya benar-benar memiliki gerakan-gerakan Banseng Polian Hoan yang lebih lengkap. Apakah kau sekarang sudah percaya, anak muda istri Swat Kim Po berseru seraya menghampiri Kwe Etek Hun kembali. Kwe Etek Hun menghembuskan napasnya kuat-kuat seperti ingin memuntahkan semua perasaan kesal yang menindih hatinya, lalu menganggukan kepalanya. Tak sepatah pun kata-kata yang bisa terucap dari bibirnya. Nah, sekarang antarkan kami menemui ayahmu apa Kwe Etek Hun tersentak. Wajahnya yang kuyuh itu kembali memerah. Antarkan kami menemui ayahmu atau gurumu itu wanita itu mengulangi perintahnya. Kini suara itu sangat tegas dan kaku. Kwe Etek Hun mendengus. Dadanya seperti disengat bara. Nyonya, aku memang percaya bahwa kau dan suamimu memiliki Banseng Polian Hoan yang lebih lengkap daripada aku. Tapi semua itu bukan berarti aku harus tunduk pada perintah kalian. Dari semula aku juga tidak berjanji apa-apa kepada kalian. Apalagi aku juga belum kalah. Wanita itu mengerutkan dahinya yang halus. Maksudmu serunya kaku. Banseng Polian Hoan tidak menjamin seseorang untuk menang di segala pertempuran, karena ilmu itu hanya ilmu langkah kaki, dan tidak untuk menyerang. Ilmu itu harus dilengkapi dengan ilmu silat lain yang sepadan, sehingga bisa terlihat kedahsyatannya, Kwe Etek Hun berdasah dengan suara kaku pula. Oh, jadi kau ini masih menyangsikan kemampuan kami. Begitu? Baik. Mari kita uji sekali lagi dengan ilmu silat yang lain. Wanita itu menggeram sambil memasang kuda-kuda. Kwe Etek Hun segera bersiap diri pula. HMMH. Mengapa kau tidak mencabut pedang anehmu itu, nyonya? Tidak usah. Kami warga Pondok Pelangi hanya mencabut pedang bila benar-benar memerlukannya. Untuk mengalahkanmu cukup dengan ilmu silat kami yang lain. Sombong Kwe Etek Hun berseru berang, kemudian menerjang perempuan itu dengan tendangan kaki kanannya. Kau sendiri yang sombong, tidak mau mengakui kenyataan wanita itu menjawab seraya mengelak ke samping, lalu dari samping ia balas menyerang dengan tusukan jari telunjungnya. Cus! Cus! Dari ujung jari itu meluncur selerat sinar kebiruan menyambar tubuh Kwe Etek Hun. Pemuda itu terkejut. Ia mengenal ilmu itu. Namun belum juga ia sempat membuka suara, serangan itu telah menyentuh pakaiannya. Mati-matian Kwe Etek Hun mengelak. Tubuhnya bergeser ke kanan dengan cepat, lalu meliwakan badan sambil melangkah ke kanan dan ke kiri sebanyak tiga kali dalam gerak mengejar bulan mengelilingi matahari. Tapi belum juga pemuda itu berdiri tegak, wanita itu kembali telah mengejarnya dengan serangannya yang lain. Cus! 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 Kwe Etek Hun menjadi sibuk sekali. Ternyata dia tak bisa mengandalkan Banseng Polian Hoan lagi. Gerakan-gerakannya telah dikenal baik oleh lawannya. Terpaksa dia bertelit dan menghindar dengan bantuan ilmu meringankan tubuhnya yang hebat, yaitu Pet Ingin Kang. Namun demikian tetap saja salah sebuah serangan wanita itu menyerempet pakaiannya. Sereet! Pakaian itu bolong seperti ditebas oleh pedang yang amat tajam. Ah-ah-ah-ah! Tahan begitu memperoleh kesempatan Kwe Etek Hun berteriak. Kau menyerah, anak muda wanita itu bertanya seraya menghentikan serangannya. Nanti dulu, nyonya. Bukankah ilmu yang baru saja kau pergunakan ini tadi? Tailek perkong chiang? Sekarang ganti wanita itu yang kaget. Demikian pula suaminya, Swat Kim Po. Hei, apakah kau juga mempelajari ilmu silat itu? Swat Kim Po dan istrinya bertanya hampir berbareng. Ah, tidak. Tidak Kwe Etek Hun cepat-cepat menggoyangkan tangannya. Ilmu itu milik keluarga So. Tanda petik. Keluarga So tak terduga kedua suami istri. Dan pondok pelangi itu berteriak gembira. Lalu dengan gerakan yang titik sangat cepat sehingga tidak bisa diikuti oleh pandangan mata, tangan Swat Kim Po menyambar pergelangan tangan Kwe Etek Hun. Dan pemuda itu sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak. Tahu-tahu tangannya telah tertangkap oleh cengkeraman Swat Kim Po tersebut. Kau kenal keluarga So. Di mana mereka tinggal laki-laki itu memberondong Kwe Etek Hun dengan pertanyaan. Kwe Etek Hun mengerahkan lewekangnya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Swat Kim Po, tapi tak bisa. Penaga dalam merang itu hebat bukan main. Terpaksa Kwe Etek Hun mempergunakan kakinya. Untuk menyerang. Dan tangannya yang lain ikut membantu pula. Swat Kim Po mencoba untuk mengelakkan tendangan Kwe Etek Hun. Tapi ketika siku pemuda itu mengancam ulu hatinya, terpaksa ia melepaskan cengkeramannya. Swat Kim Po mundur selangkah ke belakang. Bagus, anak muda. Kepandayanmu memang hebat. Tapi tolong katakan kepadaku. Benarkah keluarga So yang kau kenal itu memiliki ilmu Tai Lek Perkong Chi yang tanyanya bersemangat? Kwe Etek Hun menjadi ragu dan agak bingung. Ia tak bisa menduga apa yang dikehendaki suami istri itu terhadap keluarga So. Adakah mereka mempunyai hubungan perguruan? Semua kaum persilatan tahu bahwa keluarga So memiliki ilmu Tai Lek Perkong Chi yang dan Tai Kek Sin Chi yang. Akhirnya Kwe Etek Hun menjawab apa adanya. Tai Kek Sin Chi yang? Seperti ini Swat Kim Po tiba-tiba berdasah keras dan tampak semakin bersemangat. Lelaki itu memasang kuda-kuda. Dua buah telapak tangannya ia rangkapkan di depan dada seperti layaknya orang menyembah. Dan sekejap kemudian dari seluruh lubang kulitnya keluar asap tipis berwarna kemerah-merahan. Anehnya, asap itu tidak membuyar ditiup angin. Asap itu seperti melekat dan menyelimuti tubuh lelaki itu setebal beberapa enci. Sehingga sepintas lalu ia bagaikan mengenakan baju kabut tembus pandang. Tentu saja ilmu silat tingkat tinggi itu membuat takjub para anggota Hek Tsupai yang dikalahkan Kwe Etek Hun tadi. Mereka seperti melihat jago sihir yang sedang memperlihatkan mujijat atau kesaktiannya. Apalagi ketika Swat Kimpo tiba-tiba melayangkan pukulannya ke sebuah pohon pelindung di samping pintu gerbang. Batang pohon sebesar pelukan orang dewasa itu mendadak mengeluarkan asap kehitaman seperti kena bakar. Belum juga hilang ketakjuban mereka, tiba-tiba Swat Kimpo mengubah kuda-kudanya. Badannya berdiri tegak lurus. Kedua tangannya merepat, sementara kedua tangannya juga terangkap lurus ke atas seperti hendak meraih langit. Asap atau kabut tipis masih tetap menyelimut di tubuhnya. Wa-a-a-ah tanda tanya mendadak para penjaga itu berseru takjub lagi. Kwe Etek Hun yang pernah menyaksikan ilmu itu memang tidak seheran para penjaga tersebut. Namun bagaimanapun juga ilmu yang dipertunjukkan oleh Swat Kimpo itu tetap mendebarkan hatinya. Apalagi ketika melihat kabut yang menyelimut tiba dan Swat Kimpo tersebut mendadak berubah warnanya menjadi putih, kemudian kuning, hijau, biru dan sebagainya. Setiap kali berubah warna, Swat Kimpo tentu menyerang batang pohon itu. Dan akibatnya memang sangat mendebarkan hati. Berganti-ganti pohon itu seperti disulut api, diguyur air panas, disiram salju, dihembus badai, dan lain-lainnya. Akibatnya sungguh menyedihkan. Begitu Swat Kimpo menghentikan serangannya, pohon besar itu perlahan-lahan tumbang bagaikan pohon tua yang telah lapuk dimakan rayap. Batang kayunya yang semula sangat kuat dan keras luar biasa itu kini telah berubah menjadi impuk dan rapuh seperti gumpalan tanah. Swat Kimpo kembali berdiri di depan KW Etek Hun. Seperti itukah Taik Kek Sinci yang keluarga So KW Etek Hun terdiam, kemudian menggeleng lemah. Memang hampir sama. Tetapi yang pernah kulihat, asap yang menyelimut di tubuh pendekar So. Cuma ada dua warna, dua warna? Yah, putih dan merah. Aneh. Mengapa hanya putih dan merah saja Swat Kimpo mengerutkan keningnya? Ah, sudahlah. Anak muda, ketahuilah. Kami berdua datang ke Tionggoan ini memang sedang mencari seseseorang atau keturunan seseorang yang telah menyimpan barang-barang pusaka pondok pelangi selama 500 tahun? Kami tidak tahu siapa orang itu, namun yang jelas orang itu tentu memiliki ilmu yang sama dengan kami. Nah, itulah sebabnya kami mencurigai keluargamu atau keluarga So itu. Sekarang marilah kita berangkat menemui ayahmu dulu. KW Etek Hun menunduk. Sekejap terjadi perang batin di dalam hatinya. Melawan atau menuruti perintah orang itu. Melawan mereka berarti sia-sia. Jangankan melawan Swat Kimpo, melawan istrinya saja ia tak mungkin menang. Tapi kalau menuruti perintah mereka, lalu bagaimana dengan Tio Chiuin dan Li Wan? Bagaimana, anak muda? Kita berangkat sekarang Swat Kimpo mendesak. Baiklah. Tapi biarlah aku memberitahukan kepergianku ini kepada teman-temanku yang ada di dalam perumahan itu. Akhirnya KW Etek Hun memberikan persetujuannya. Ia juga ingin tahu bagaimana reaksi ayahnya tentang Banseng Polian Hoan itu. Tapi dengan cepat Swat Kimpo menggoyangkan tangannya. Tak usah. Biarlah orang-orang itu yang mengatakan kepada teman-temanmu nanti. Kita langsung berangkat saja sekarang, orang itu berkata sambil menunjuk ke para penjaga yang tadi mengeroyok KW Etek Hun. Mengapa KW Etek Hun berdesis? Wajahnya memerah, sementara urat-uratnya menegang kembali. Maaf, anak muda, kami tak ingin membunuh teman-temanmu. Kalau kau mengatakan kejadian ini kepada mereka, mereka pasti akan menahanmu. Membelamu. Nah, kalau kejadian nanti akan demikian halnya, hem, terpaksa kami harus membunuh mereka. Paham Swat Kimpo menerangkan dengan suara dingin. Hampir saja hati KW Etek Hun berontak. Dia tak takut mati dan tentu demikian pula halnya dengan Li Wan. Tapi bagaimana dengan Tio Chi Win? Ia merasa kasihan kepada gadis Sayu itu. Gadis itu sedang mencari adiknya. Perlahan-lahan darah yang telah naik ke kepala itu turun kembali. KW Etek Hun tak ingin mencelakakan teman-temannya, terutama gadis Sayu itu. Biarlah ia sendiri yang menghadapi Swat Kimpo dan istrinya. Baiklah marilah kita berangkat. Bagus. Nah, Sui Nio, kau berkuda bersama aku. Biarlah anak muda ini menggunakan kodamu Swat Kimpo berseru lega sambil menghampiri istrinya. Demikianlah, tanpa berpamitan kepada teman-temannya, KW Etek Hun menempuh perjalanan ke utara bersama Swat Kimpo dan istrinya. Sebenarnya ada dua jalan untuk pergi ke Pulau Meng Tu. Pertama, menempuh jalan laut melalui kampung Ui Tian Chung, dengan perahu besar ke arah utara. Kedua, menempuh jalan darat lebih dahulu hingga kota Liasiu di Provinsi Kiyangsu, lalu dari kota itu nanti berlayar lurus ke timur ke arah matahari terbit. Dan ternyata KW Etek Hun memilih melalui kota Liasiu tersebut. Sementara itu di pendapat perguruan Hek Tu Pai, Lik Wan telah hampir bisa menguasai lawan-lawannya. Ketika pemuda itu melihat kerepotan Tio Chiu Rin, hatinya menjadi tidak sabar lagi. Otomatis ilmu Tian Lui Kong Chiangnya terungkap keluar tanpa disengajanya. Dan yang menjadi korban pertama adalah Hek Wan sendiri. Wuuus! Dua aar! Aduuuu! Ketua Hek Tu Pai menjerit keras. Tubuhnya terlontar tinggi dan jatuh berdebam di halaman. Chong Su terbeliak ketakutan, dan tanpa malu-malu lagi ia membuang ruyungnya tanda menyerah. Lik Wan tak mengacuhkan Chong Su. Dia cepat menghampiri Etek Hun yang tak mampu bangkit lagi itu. Dengan kaki di atas punggung Etek Hun, pemuda itu mengancam orang-orang Hek Tu Pai yang mengepung Tio Chiu Rin. Berhenti semua! Kalau tak mau berhenti, tubuh ketua kalian akan kuinjak sampai wancur. Puluhan anggota Hek Tu Pai yang ada di pendapat itu segera mundur ketakutan. Mereka sama sekali tak mengerti bagaimana ketuanya yang lihai itu sampai dapat dikuasai oleh anak-anak muda itu. Tio Chiu Rin lalu menghampiri Lik Wan dan berdiri di samping pendekar muda itu. Nah, orang tua, sekarang katakan yang sebenarnya kepada kami. Dimanakah gadis berbaju merah yang datang ke sini kemarin itu? Ayoh, jawab. Ku hitung sampai lima, kalau kau tetap tak menjawab jangan salahkan aku menginjak punggungmu ini sampai patah. Satu, dua, tiga. Tanda petik. Baik, baik, aku akan menjawabnya dengan suara kesakitan Etek Hun berkata. Gadis itu, gadis itu. Telah pergi ke arah pantai. Kawanku, Pong Tai Su, kalah bertaruh dengan dia, sehingga dia dilepaskan oleh temanku itu. Nah, lepaskan kakimu, aku telah mengatakan semuanya. Lik Wan memandang kesekelilingnya, ke arah anak murid perguruan Hek Tupai yang menunggu dengan cemas nasib ketuanya itu. Hei benarkah apa yang dikatakan oleh ketua kalian pemuda itu berseru keras? Ya, benar orang-orang itu menjawab hampir berbareng. Lik Wan mengangkat kakinya dan membiarkan ketua Hek Tupai itu ditolong oleh anak buahnya. Ciumoi marilah kita pergi. Kita susul adikmu ke pantai.